Halo, saya David Patton, bekerja pada pengendalian penyakit mulut dan kuku untuk Komisi Eropa. Di video ini, saya akan mempraktekan cara melakukan pemeriksaan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak dan ruminansia kecil. Melakukan pendekatan secara sistematis adalah penting untuk kasus seperti ini, untuk menghindari luka yang tidak tercatat dan memiliki pencatatan yang baik. Merekam tanda klinis dan luka dengan menggunakan kamera digital dan ini sangat membantu. Sebelum Anda mulai, dapatkan riwayat klinis secara detail dari pemilik hewan ternak, termasuk tangga terjangkit dan kapan tanda klinis mulai terlihat. Beberapa di antara yang termasuk, lesu, hilang selera dan tidak mau makan, produksi susu berkurang, kaki pincang, air berliur, kesulitan mengunyah, kematian menggerak pada ternak muda. Lakukan pengamatan hewan dari kejauhan, catat jenis tanda klinis yang tampak dan jumlah hewan yang terdampak. Anda juga memeriksa seluruh kelompok ternak di tempat itu, lalu pilih salah satu hewan itu untuk pemeriksaan yang lebih dekat. Sebelum memulai, pemeriksaan jarak dekat, kendalikan hewan dengan hati-hati. Jika diperlukan, gunakan obat penenang. Ingat, penyakit mulut dan kuku membuat hewan dalam kondisi sangat kesakitan. Untuk itu, tanganilah dengan lembut. Mulai dengan memeriksa suhu badan hewan. Di tahap awal, infeksi penyakit ini terlihat seperti demam. Lalu, periksalah seluruh permukaan mulut secara seksama, termasuk di bawah bibir bagian atas bantelan gigi dan di dalam bibir bawah, di bagian samping langit-langit dan dasar mulut. Mendapat gambaran awal yang baik pada lidah adalah penting sebelum menarik keluar mulut. Karena bui akan pecah dan banyak jaringan epitel akan terkelupa saat penanganan. Dengan sehelai kain, peganglah lidah hewan dan menahannya. Sebaiknya, periksa seluruh permukaannya dan rasakan jika ada ketidak normalan. Berikutnya, periksa bagian tubuh yang terdampak lainnya, khususnya puting. Empat kaki secara menyeluruh, bersihkan kotoran yang ada agar terlihat jelas. Pada ternak, luka lepuh biasanya ada pada celah kedua kupu. Lepuh juga tampak pada daerah koroneri band. Dan untuk bisa melihatnya, Anda harus sibak bulu-bulu yang menutupinya. Sebaik Anda catat setiap luka yang Anda temukan dengan menambahkan keterangan singkat dan perkiraan umur luka tersebut, potretlah bila Anda bisa. Praktik yang kita lakukan ini berfokus pada pemeriksaan area luka yang umum terjangkit penyakit mulut dan kuku. Tapi, sebaiknya Anda melakukan pemeriksaan penuh untuk mendapat diagnosa yang berbeda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!